Jika teman-teman mempunyai dua inputan di rumah seperti dari PLN dan dari Genset ataupun dari inverter ke PLN maupun dari Genset ke inverter jika teman-teman ingin tidak ribet silahkan menggunakan Change Oversuite ini teman-teman walaupun bentuknya kecil gini ini sangat bermanfaat bagi kita terutama yang memiliki dua sumber inputan seperti dari PLN atau dari Genset jika teman-teman ingin dari PLN silahkan klik ke atas kayak gini jika ingin dari Genset bisa dikebawahin gitu kan inputannya seperti itu walaupun kecil gini ini tidak akan bentrok untuk tegangannya kenapa? karena disini untuk outputnya hanya satu untuk inputannya dua disini karena ini posisinya seperti Change Oversuite atau seperti manoeuvre jadi ketika ke atas dia tidak akan bentrok untuk outputnya hanya salah satu aja yang diambil dari inputan sumbernya ya walaupun masih manual tapi sangat berguna karena harganya pun murah teman-teman tidak seperti yang otomatis ya jika punya budget lebih ya silahkan menggunakan yang otomatis kalau yang punya budget minim silahkan menggunakan Change Oversuite seperti ini yang bentuknya seperti MCB20 ya lihat sangat enak disimpan di MCB Group juga lumayan simple tidak membebankan atau tidak membuat banyak ruang di MCB Groupnya kalau pengen canggih lagi ya silahkan pakai ATS secara otomatis kalau pengen manual silahkan pakai ini atau pengen merek lain silahkan nanti kita akan coba praktikan wiringnya seperti apa untuk rangkaiannya untuk menuju ke outputnya seperti ke instalasi rumah ataupun ke instalasi-instalasi yang lain yang memiliki dua inputan sumber seperti yang kalian lihat disini untuk ketahanannya sampai 40A ya disini dan sampai 400V 50Hz jadi sangat kuat gitu ya saran saya maksimum 30A lah jangan sampai menyentuh 40 lah nanti panas untuk si Change Oversuite ini jadi kalau dipakai di instalasi rumah sangat cocok ini sampai 30A ini oke jika teman-teman berminat silahkan order saja linknya ada di deskripsi jikapun tidak berminat tidak apa-apa saya hanya edukasi saja disini untuk mempersimpel keadaan saja oke ditunggu untuk video praktiknya teman-teman tentang pemasangan Change Oversuite ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati